Oga masak buat rohingya, mendingan untuk Papua. Inilah biodata dan profil Chef Bobon Santoso. Nama Chef Bobon Santoso dikenal viral karena sering bagi-bagi makanan dengan masak untuk banyak orang dan disegani oleh masyarakat Indonesia. Belum lama ini, Bobon Santoso tengah jadi sorotan karena memberikan reaksi soal pengungsi rohingya di media sosial. Seperti yang diketahui, baru-baru ini sedang ramai jadi perbincangan soal para pengungsi rohingya yang melabuhkan kapalnya ke Aceh. Para penduduk tersebut mengaku sedang mencari tempat untuk ditinggali dan memaksa untuk tinggal di provinsi paling utara dari Indonesia itu. Dengan jumlah yang tidak sedikit, para netizen menanyakan kepada Chef itu apakah ia ingin memasak untuk pengungsi rohingya tersebut. Bobon dengan lantang tak mau memasak untuk para pengungsi dari Myanmar itu. Dia membandingkannya dengan masyarakat di Papua. Jawabannya itu langsung mengundang dukungan dari para warganet yang juga setuju dengan pendapat Chef Bobon. Bobon Santoso dikenal sebagai salah satu koki muda berbakat di Indonesia. Ia lahir pada tahun 1988 dan kini berusia 35 tahun dan juga mengandut agama Kristen. Sedangkan untuk status pernikahan, Bobon Santoso diketahui sudah menikah. Dia menikah dengan seorang wanita bernama Cheryl Iwan dan dikarunyai dua orang anak. Sebelum menekuni dunia kuliner, Bobon Santoso diduga seorang pengusaha. Cuma saja bisnis usahanya itu berjalan dengan tidak lancar. Ia disebut pernah mempunyai usaha perhiasan dengan pamannya. Ketika bisnis tersebut tak berhasil, ia kembali ke Bali dari ibu kota. Bagaimana menurut kalian, Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya!